ini sobat viewers dan disini ada waktunya istirahat nah teman-teman disini si anak akan gak bisa untuk akses lagi ya pas begitu nanti kita kasih akses untuk buka sobat viewers dan disini tuh akses untuk si tab anak udah bisa ya sobat viewers saya balik lagi ke kunci assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Bicungke buat kalian yang baru pertama kali mampir di channel saya jangan lupa pencet tombol subscribe nya dulu ya agar tidak ketinggalan update update video terbaru dari Bicungke channel dan saya lebih semangat lagi dalam buat konten ya sobat viewers buat teman-teman yang lagi mau setting bagaimana caranya untuk membatasin handphone atau smartphone anak itu kita kasih batasan waktu ya saat bermain gadget jadi teman-teman nanti bisa bantu setting langkah yang pertama adalah siapkan dua handphone ya atau satu yang buat si anak yang tab ini nanti buat anak dan ini nanti untuk handphone yang kita pakai untuk kontrol ya jadi langkah yang pertama sobat viewers bisa download family link ya ini sobat viewers ini untuk logonya ini layang-layang ya gambar layang-layang family linknya dan ini bisa di download di playstore ya sobat viewers ya nah terus ini langkah pertama kita download terus langkah yang kedua sobat viewers sobat viewers handphone yang atau tab yang mau di kita kasihkan ke anak ini kita harus setting dulu ya dan disini cara settingnya bagaimana yang pertama kita langsung masuk menu pengaturan ya sobat viewers ya ini ada pengaturan disini ada kesehatan digital dan kontrol orang tua nah sobat viewers disini langsung di klik saja scroll ke bawah lagi disini ada kontrol orang tua tambahkan batasan konten dan setel batas lainnya untuk membantu anak menyeimbangkan waktu pemakaian perangkat nah disini ada siapan kontrol orang tua sobat viewers dan disini sobat viewers nah nanti apabila nanti disini ada akun nanti nanti di delete aja dan kita akan coba mulai siapkan akun yang khusus anak ya jadi sobat viewers kita coba buatkan akun sendiri nanti yang buat anak oke kita siapkan akun dulu ya disini ada nama depan dan nama belakang sobat viewers langsung di ketik aja buat akun anaknya dan disini sobat viewers bisa langsung isi hari kelahiran bulan dan tahun kelahiran si anak ya dan disini juga ada jenis kelamin atau gender kita langsung isi aja ya sobat viewers ya dan ini langsung berikutnya aja ya ini langsung di next aja sobat viewers scroll ke bawah dan disini langsung klik saya setuju ya sobat viewers ya ya sorry dicintang semua dulu ya dicintang langsung setuju ya nah ini untuk kata sandi akun orang tua ya sobat viewers bisa langsung dimasukin saja oke ini udah saya ketik kata sandinya dan langsung berikutnya aja oke ini lagi terkoneksi ya sobat viewers nah disini siapkan kontrol orang tua dan disini kita mulai ini beberapa setelan sobat viewers dan kita langsung berikutnya aja ya ini beberapa setelan sobat viewers dan kita langsung berikutnya aja ya kontrol orang tua family link berikutnya anda perlu mengaktifkan kontrol orang tua link yang dapat membantu orang tua mengelola perangkat ini dari family link nah ini langsung selanjutnya sobat viewers nah disini ada izinkan pengawasan ini langsung klik izinkan ya oke dan ini aplikasi aplikasinya mana yang boleh mana yang enggak nanti sobat viewers bisa di cek di sini aja ya mana yang boleh mana yang enggak gitu oke kalau udah nanti langsung di selanjutnya oke selanjutnya nah ini misalkan ada pilihan kita mau setting YouTube nah disini ada YouTube kids nah disini ada untuk yang orang dewasa yang bawah ya nah kita pilih yang kids khusus anak-anak ya sobat viewers nah pilih setelan konten untuk anak anda ya dan disini para sekolah nah disini usianya disini ada yang 4 tahun kebawah terus disini lebih muda usia 5-8 tahun dan disini lebih dewasa 9-12 tahun dan ini sesuaikan dengan umur sobat viewers ya jadi nanti tontonan yang ada di handphone itu akan disesuaikan aktifkan penelusara aktifkan penelusara dan kalau di sini saya sudah ada download juga family linknya dan disini saya pakai akun yang buat kontrol atau gadget anak nah ini saya pakai ini ya langsung kita izinkan untuk memberikan notifikasi kepada kita ini izinkan dan disini nah terkoneksi dengan Redmi Pad SE ya oke teman-teman nanti bisa cek disini semua ya jadi bisa di edit dan lain sebagainya kita coba waktu pemakaian perangkat nah dari sini nanti teman-teman bisa setting nih bisa di setting disini ada harinya juga nanti teman-teman bisa setting waktu berapa lama anak-anak nanti main gadget oke sobat viewers dan disini di akun anak tadi ee tinggal klik setuju aja ya sobat viewers ya kita lanjut dulu ya yang untuk settingan di handphone anak ini ya oke nah disini sobat viewers karena tadi di setting ada notifikasi ya nah nah disini oke ini ada tulisan waktunya istirahat ya sobat viewers ya jadi ee kalau kita memberikan bonus waktu kita bisa settingnya disini ada waktunya nanti teman-teman bisa disesuaikan ini misalkan ee ee anak mau pakai di luar jam yang sudah kita lakukan ini udah ke kunci jadi nah ini gak bisa ini gak bisa nih tuh ini gak bisa ke kunci ya cepat viewers ya dan misalkan saya coba pakai tuh eh tetep eh tetep disini ada pilihan untuk izin orang tua lagi ya sobat viewers ini ini juga ada buat buka kunci untuk akses ee tab si anak ini ya jadi disini bisa disesuaikan untuk buka kuncinya ini membuka kunci nah sobat viewers ini Redmi kalau pas saat saya disini klik untuk buka kuncinya ini udah bisa anak-anak si anak udah bisa pakai ya tuh ya anak-anak ini udah bisa langsung pakai tuh bisa langsung biasanya kan anak-anak kan main game dan lain sebagainya tuh nah itu udah bisa pakai lagi nanti teman-teman bisa ngatur dari sini sobat viewers ya sekian tutorial dari bichongke channel untuk cara mengatur gadget si anak atau membatasin waktu anak bermain gadget ya jika video ini bermanfaat jangan lupa bancah tombol subscribe nya ya aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan update update video terbaru dari bichongke channel sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih